korban MD itu dua orang Oh bar izin melaporkan Ibu camat ada kejadian kebakaran di wilayah Ceherang di RW1 ada korban dua orang kejabat di dalam anak-anak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam telah terjadi peristiwa kebakaran sebuah warung di jalur Jalan Cadas Pangeran Kebupaten Subenang atau tepatnya di Desa 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 Ceherang Desa Ceherang kecematan Cumedang Selatan baik dalam peristiwa kebakaran ini dilaporkan dua anak meninggal dunia di lokasi kejadian baru saja tim damkar kebupaten Sumedang berhasil memadamkan kebakaran api dan informasi awal yang saya terima dua korban tewas telah dilarikan ke rumah sakit umum daerah kebupaten Subenang terima kasih terima kasih kira-kira tadi jam 8 jam 8 jam 8 malam ini rumah atau warung? diperkirakan ini warung sama tempat tinggal juga ini korban jiwa ada berapa? diperkirakan sekarang korban MD itu dua orang yang satu umur dua tahun yang satunya lagi tiga tahun ini dua korban dilarikan kemana? korban sudah dilarikan ke rumah sakit rumah sakit umum dengan bantuan petugas PMI saat kejadian warungnya masih buka? sudah tutup sudah tutup kebetulan tadi kira-kira 10 menit sebelum kejadian kita melintas untuk penanganan loksor di Rencak Talong itu masih belum ada kebakaran saya sudah sampai ke penanganan loksor baru ada info kebakaran di daerah Cierang ini untuk informasi awal kah? ini orang tua korban apa yang terjadi pada dimana? Alhamdulillah orang tua korban masih di rumah tapi gak sempat menyelamatkan anaknya karena awal kejadian menurut info dari korban dari kamar yang anaknya gedur ini kedua anak itu sudah duduk di kamar? ya kamar tadi ditemukannya juga lagi terungkuk dua orang untuk ini dukungan sementara penyakit kebakaran apa kan? belum bisa disimpulkan untuk akibat kebakaran dingin kita belum bisa disimpulkan karena minim juga informasi karena seorang tua masih sok kan ada kendala nggak? ya untuk kendalanya kita unit terbatas sekarang bencana di mana-mana ada di Rancak Talong, di Japi Gede, dan sama di Cierang sini sementara unit yang bisa dioperasionalkan Kabupaten Sebenang hanya tiga unit yang dua unit keadaan mati total saya dari Damkar, Panjum Sari Panjum Sari dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di jalur Jalan Calas Pangeran Kabupaten Sebenang atau tepatnya di Desa Cienerang, Sumedang Selatan dalam peristiwa ini dilaporkan dua anak meninggal dunia akibat terbakar atau terjibat di dalam kamar selamat malam selamat beraktivitas Kiki Adriana melaporkan dari Kabupaten Sebenang terima kasih Terima kasih. 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 Malam ini saya masih berada di kawasan Jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sebenang Baik, dapat saya laporkan kembali sebuah bangunan rumah di kawasan ini Terbakar hebat pada tadi sekitar pukul 20 Baik, dalam peristiwa ini dua anak dilaporkan Meninggal dunia saat kejadian nas tersebut Dan kedua jenazah telah dilarikan ke RSUD Kabupaten Sumedang Dan saat ini tim Inapis Kore Sumedang sudah tiba di lokasi kejadian Dan bahkan keluarga korban saat ini Setelah dimintai keterangan oleh jumlah petugas Teh, buntun teh Baik, Cibunat saya akan mewawancarai salah satu petugas kesehatan dari PSC Teh, buntun teh Dengan pete siapa sih? Eh, Noris Noris Komen kan harus pemberikan kementaraan kondisi keluarga korban Komen masih short sehingga untuk Apa, karena mereka masih belum bisa Dilakukan jam setelah pagi Memunggu Pasiennya sadar Soalnya untuk saat ini Memang padan sudah normal Tapi pasien masih belum bisa Di wawancara Untuk pemulihan Untuk waktu berapa lama? Kalau pemulihan Masih Ya kebetulan tempatnya masih shock Jadi Selanjutnya ya Jangan terlalu banyak yang Tengok Kalau saya Kemana menenya ada luka-luka? Untuk keadaan korban Tidak ada luka-luka Saja Pasien masih Masih shock Dan Luka Silahkan Dan yang ketenya apa? Noris Noris Baik, saya sudah Selepas saya sampaikan kembali Peristiwa kebaran Sebuah rumah di jalur teras Pemeran Kepupatan Sumedang Terjadi Sekitar Pukul 20.00 Peristiwa kebakaran ini Sepatnya di kampung Silengsar RT 2 Mohon maaf Kampung Silengsar RT 4 RW 1 Desa Ciharang Samatan Sumedang Selatan Dalam peristiwa ini Merenggut dua nyawa anak Keduanya terjebak Di dalam area bangunan Yang terbakar Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya